Tiga orang pria jadi korban penikaman saat sedang menyaksikan sejumlah kegiatan dalam rangkaian HUD ke-78 Republik Indonesia di Kelurahan Pasar Wajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Dari informasi yang dihimpun, aksi penikaman ini terjadi saat ketiga korban sedang menonton gerak jalan indah di lokasi tersebut. Tiba-tiba, mereka ditikam oleh orang tidak dikenal yang menyebabkan pria berinisial law, 20 tahun, meninggal dunia. Sedangkan dua rekannya yang belum diketahui identitasnya langsung diberikan perawatan medis. Terkait aksi penikaman terhadap tiga pria yang menelan satu korban jiwa ini, Kapol Resbuton, AKB Perudi Silaen saat dikonfirmasi kendari info membenarkan insiden berdarah itu, belum diketahui pasti kronologi lengkap, penyebab dan pelaku penikaman tersebut. Namun saat ini polisi tengah melakukan pengejaran. Terima kasih telah menonton!